Halo guys, kembali lagi bersama saya JessNoLimit Jadi di video kali ini adalah match keempat guys ya Jadi ini Todak first pick lagi Dan ya pokoknya buat kalian yang belum subscribe Kalian wajib banget subscribe aku dan Mobile Legends Bank-Bank guys ya Cek aja description di bawah Karena kita bakal kasih konten kalian yang menghibur kalian pastinya Oke? Jadi disini Todak nge-pick X-Board Ya dan disini RRQ nge-pick Sin dan juga Kufra Dia nge-ban nya ini kayak gini ya Kita cepetin aja lah ya kalo draft pick guys ya Jujur kalo misalkan draft pick itu paling kita liat finalnya nih ya Dia nge-ban lagi Dia ambil Valir nih guys ya Jadi RRQ nge-bill Valir Dia nge-ban Lilia Badangnya di-ban, Kari di-ban, Kaja di-ban nih guys ya Jadi Ini dia nge-ban Dia pick lagi Tamus guys ya Jadi RRQ nge-pick Tamus Dan disini Rafaela guys ya Rafaela dan juga Chow Bruno di-pick ya di tim RRQ guys ya Jadi disini formasinya Dua tank Ini Baxia Dan juga Chow mungkin Enggak ini mereka main gak ada M-M lagi ya Mereka main gak pake M-M gak pake Assas Wah ini unik banget sih guys Ini draftnya Todak ini unik guys ya Kalo draftnya Bruno ini juga unik Karena jarang banget yang pake Bruno Kemarin ada tim itu sih tim Jepang ya Ini jadi GG banget sih Kita bakal liat aja langsung ke gameplaynya nih guys ya Aku penasaran banget sama metanya Todak itu bakal seperti apa Jadi ini udah mulai muter-muter Mulai muter-muter guys ya Ini jadi match keempat guys ya Kalo misalkan Todak menang lagi Mereka bakal main satu game lagi Cuman kalo misalkan RRQ yang menang RRQ bakal langsung mendapatkan tiket Menuju ke Grand Final guys ya Melawan tim EVOS ya Jadi kita liat ya Strateginya mereka 2-2-1 Jadi ini Kalo dari tim RRQ Sepertinya standar guys ya Standar kayak kita main di ranked biasa Ini strateginya tuh 2-2-1 Cuman disini support Valir lagi Support Valir lagi Dan disini Wuh Todak ini main kayak EVOS nih guys Jadi ngepotong kesini Cuman biasa kalo EVOS itu Motongnya pasti daerah sini nih ya Kalo aku perhatiin gitu loh Dan apakah bisa dipotong Apakah bisa dipotong Ternyata bisa guys ya Karena ini hero mereka Hero early-nya kuat banget Ada Rafaela juga X-Borg langsung potong Ya Dan disini Tuturu harus nge-defense Dan dibales potong guys ya Sama Lemon Jadi Lemon yang pake MM ya Tuturunya pake Tamus Wow Jadi Ini aku kira Bakal Lemon yang pake Tamus Ternyata engga guys Ini buffnya diambil Ya Dan Wuh Dia gak mau Gak mau begitu aja guys Ini haritnya lagi nge-buff Apakah bakal diambil Haritnya guys Buffnya harit Buffnya harit Diambil juga guys Jadi ini RRQ Gak dikasih buff Gila sih ini ya Sama Sama Todak Gak dikasih buff ini guys ya GG banget sih Ini strateginya Dia abis motong dari sini Jadi aku belajar juga nih ya Dia gak biarin Apa tuh haritnya dapet buff guys Dia langsung motong lagi Karena dia tau hero mereka itu kuat Ada Rafaela juga Dan Ini kita bisa liat ya Kufrannya ada di belakang sini Dan Chang'e nya malah lagi coba Mau ngambil gold buff guys ya Apakah bisa diambil gold buffnya kali ini Kita coba liat Ternyata dapat berhasil diambil gold buffnya Oke Jadi kalo misalkan kita liat Disini Dari Tim Todak Ya dia itu sepertinya Kalo misalkan let game itu Ngandalin Chang'e lagi guys ya Ngandalin Chang'e Chow juga sakit X-Bor juga sakit Cuman dia lebih ngandalin damage dari Chang'e sih Karena bisa sustain Damagenya Damagenya bisa berlangsung dengan lama Dan juga bisa Burst damage nya sakit guys Kita liat disini Kalo misalkan Sekarang itu Tuturu bakal buy one sama Chow nya Disini aku Agak aneh sih guys Agak kayak bingung Kenapa lemonnya pake bruno Kenapa gak Tuturu Karena Tuturu kan main MM gitu ya Kenapa gak aku Gak agak bercanda Jadi disini tuh Turtle nya diambil dengan mudah guys ya Oleh Chang'e Karena disini Chang'e Ya gampang banget Turtle ya Damagenya sakit banget Memang dia kalo ke Turtle juga Dan tower atas Bakal langsung jebol Ya Dipaksa oleh lemon Dan juga Sin Kita bisa liat disini Tuturu langsung aja Di dive Ya cuman masih bisa survive Dan disini Raffaella nya guys Raffaella nya sepertinya Bakal langsung down Dan first blood Didapetkan oleh Harith Lemon sepertinya bakal langsung Nge push to rate nya lagi guys Lemon langsung nge push to rate nya lagi Jadi Bruno ini memang Nge push tower cepet banget sih guys ya Dia nge push tower itu Bisa cepet banget Karena ini loh Kalian bisa liat Lemon ini dia ngerti cara Mainin 2 bola Jadi kalo misalnya kalian Ada bolanya terus tendang Itu damage nya bakal lebih sakit guys ya Jadi disini kita bisa liat Raffaella nya berhasil Di first blood Ini Chang'e nya mau meng cover Tapi damage nya belum ada Yang masuk disana Lemon masih farming Farming cantik disana Dan gold dari tim Ararchy Unggul 1000 gold Ini bahaya banget ya Karena ini Kita bisa liat Ini Walaupun dibawa di press Buff gak dapet Tapi kita bisa liat disini Lemon nya free farm Di atas Dan kita bisa liat Chow nya Harus down disana guys Dan apakah disini Bakal down lagi Dari seorang Tuturu Tuturu harus down disana Dan Lemon guys ya Lemon ini Kalo disemprot Kena terus mati nih guys ya Cuman masih hidup ternyata Ya Hati-hati Hati-hati Jadi nih Lemon ini Dia Apa ya Free farm banget ini ya guys Free farm banget Bahaya banget sih Ini Tim Todak ini Seharusnya mereka Harusnya unggul di early game Dengan komposisi Seperti ini guys ya Kalo misalkan Haritas kan dapet double kill Ini bahaya banget Buat tim Todak Ya bahaya banget Tapi disini Didapetkan kill Oleh Chiku guys Ini kayaknya Lemon pakenya flicker Mungkin guys ya Jadi Lemon pakenya Mungkin flicker Dia kalo bisa pake flicker Memang bakal ini sih Kena Kena Chow Dia gak ada Dia bisa gampang mati guys Kalo bisa pake flicker Kalo dia pake purify Chow nya mati Dan ternyata bener Lemonnya pake Flicker guys ya Kalo pake Purify lebih enak sebetulnya Cuman ya Mungkin dia mempertimbangkan Ini loh Ada Chang'e nya Ada X-Borg nya Bisa masuk ke dia Jadi dia pake flicker Gitu guys ya Jadi Lebih Lebih Membahayakan Dua itu mungkin gitu ya Ada dua orang lah istilahnya Kalo Chow itu kan satu doang Dan disini kita bisa liat Finn Finn mulai Nyemprot Nyemprot guys Dan Turtle nya Dilanjutin sama Seorang Lemon Ya Apakah disini Mereka bisa dapetin Turtle nya guys Kita bisa liat ya Harit nih Ini bergantung sama Harit sih Harit nya apakah dapet Nice banget Harit dapet guys ya Harit nya dapet Dan kita bisa liat disini Down dari seorang Baksi ya guys Kufra nya disini Bakal buy one sama seorang Chow Ya Chow nya tapi balik guys ya Disini Lemon dapet 1 kill Sin dapet 4 kill Ya Dan 4 access dari seorang Finn Kalo misalnya diliat disini Harit nya udah Kayak apa ya guys ya Yang bisa nge-kill Harit ini Cuman ini doang nih Yang bisa nge-kill Harit Cuman Chow nya doang Gila Jadi kalo Nah ini bakal mati sih Kena Kena tower guys ya Jadi aku udah bilang Barusan aku bilang kayaknya ya Yang bisa nge-kill Harit itu Chow doang Langsung mati sama Chow guys Jadi memang Gak ada yang bisa ngentiin dia Ini guys Baksi nya cuma nabrak gitu Doang gak berasa lah Ini Burst nya gak berasa lah Buat Harit guys Ini Chow nya doang sih Yang bisa Chow di combo sama Ini Eh baru bisa mati Kalo Chow doang Kalo udah light game juga gak mati Dia bikin sayap gitu guys Ya jadi ini Bahaya banget sih Buat tim Todak Ya Karena dia tambah lagi ada Bruno ini sakit guys Baksanya langsung mati Dan Lemon lagi-lagi Ditendang Harus down guys Dia Dia nge-slide langsung ditendang Gak tuh guys Ya karena temen sendiri Aku ketawain Menang guys Ya tapi harus menang ya Alergy Ya aku lucu aja guys Dia masuk langsung ditendang Apakah disini Shin berhasil mendapatkan kill Oleh seorang Chang'e Masih belum begitu muda guys Masih ada flicker Ya Shin disini masih menari-nari Dengan Harit nya guys Ini Chow nya bakal nge-split terus sih Dia bakal fokus Tower terus guys Dia bakal kayak berhadapan dengan Lemon terus Cuman ini kalo misalkan Lemon kena tandang duluan Dia bakal mati sih guys Bakal mati Tuturu disini Ngambil Mau coba mencuri jungle nya Ya Jadi Ini draft ini Bakal efektif banget Kalo misalkan Todak bisa nge-end cepet guys Kalo udah end lama Aku kayak Maksudnya dari draft nya itu ya Kalo dari draft ya Istilahnya sama-sama jago nih ya Udah menang Menang ini sih Menang RRQ guys Kalo misalkan Di late game Mid game aja lah Mid game aja udah menang RRQ guys Disini Lemon lagi yang ditendang guys Lemon lagi Harithnya ini bakal free banget ya Karena dia nge-kill Lemon dengan menggunakan ultimate nya Jadi ini Harithnya bakal free banget Tapi sayangnya belum mendapatkan kill Satu orang pun Apakah bakal down disini dari seorang Ravella atau Harithnya Masih belum Dan disini kalian bisa liat ya Chang'e nya nge-split nih guys Chang'e ini memang bisa Dia langsung gunain Skill satunya Gebuk-gebuk Itu bisa Ini ultimate nya belum dipakai ternyata Ini bisa nge-split juga bagus banget memang Chang'e itu memang Apa ya Dia damage ke tower nya bisa sakit seperti MM Luar biasanya Chang'e guys Langsung diambil Tower bawah nya bakal jebol disana guys Itu digebukin sama minion nya Bakal jebol harusnya Uh jebol itu guys ya Jadi Lemon pindah lane guys Dia gak mau diatas lagi Berhadapan dengan Chow nya lagi guys Dia bikin LOD Chang'e nya Biar bisa regen teturu Atau regen-regen Harithnya itu bisa berkurang Jadi gak besar banget lagi guys ya Dan harus down dari seorang Disini Lemon berhasil solo kill guys ya Apakah bakal mati lagi Ternyata harus mati lagi guys ya Jadi Chang'e nya mati Lemon nya mati Kena Chow Jadi Chow nya ini bener-bener Ngincer Lemon abis-abisan sih guys ya Dia ngincer Lemon abis-abisan Dia bagus banget main lock hero nya Harithnya berhasil nge-kill X-Borg Disini Raffaella nya berhasil down Ini dua orang tank ngejarin tank nih guys ya Ini damage tank-tank nya Tapi sakit-sakit banget nih Damage tank nya RRQ guys ya Sepertinya bakal down lagi dari seorang Baxia Sin Sin bakal coba buat ngambil tower nya Tapi langsung di clear Minion nya sama seorang Chang'e Jadi kita liat nih guys ya Ini yang aku pelajari Chow nya ini dari tadi war ya Kan rame-rame disini Nempel-nempel ya Dia bisa pinter banget nge-lock hero nya ya Jadi lock hero itu kayak harus dipencet gitu loh Dipencet lock hero Dia bisa nge-lock si Lemon terus guys ya Itu Nggak Nggak terus sih Sekali aku liat ya Cuman maksudnya Dia bisa cari posisi di map Juga pinter banget Bisa cari Lemon nya terus gitu loh Buktinya Lemon bisa mati Sampai 4 kali Ya itu Itu banyak Paling banyak di team nya guys ya Paling banyak mati itu Lemon guys Jadi ini Dia bakal ngambil Lord Ya karena ada Retrie Dan dihalangin sama Tuturu Dan juga tank-tank nya Dapet dengan mudah Ini Chow nya nge-split Jadi memang Kalau misalkan kita udah Nggak bisa Fuckin di Lord guys ya Mending kita nge-split gitu loh Ini kayak Kalian liat itu Dia nge-split aja itu kan Chow nya Kita liat Kalau dari segi item Disini Item-itemnya seperti ini guys ya Item-itemnya Raffael nya udah bikin Item rom udah di upgrade Disini Chow nya Mau main nge-split Makanya dia bikin item rom Tuturu Nggak bikin item rom Dan dia bakal bikin ini guys Topeng ini guys ya Biar bisa Ini Nahan damage nya Chang'e Pokoknya dia ini targetnya Tuturu udah jadi Curse of Curse helmet ya Curse helmet ya Chang'e nya langsung nyalain ulti Dia fokus Mau nge-clear Lord Sescepat mungkin guys Jadi ini Chang'e ini Memang nge-clear Lordnya Cepet banget Dan kita coba liat Apakah ke-clear Ke-clear guys Ternyata Dan RRQ Belom bisa mendapatkan Tourade nya Sepertinya Tapi bakal diambil Buff dari Tim Todak Dan bakal langsung Dilanjutin Nge-push Tourade atas Sepertinya guys Kalau misalnya Belom bisa langsung Nge-push lagi Kayaknya ini RRQ Walaupun unggul gold Udah 4000 Dia nggak bakal bisa Nge-push dengan mudahnya Karena ada Chang'e disini Dan juga ada X-Borg Yang bisa nge-clear Oh Dipaksa ternyata guys Sama Sin Dan dapat Langsung dihancurkan Tourade nya Oleh seorang Sin Ya Jadi ini kita bisa lihat Tower bawah Bakal diambil Dan Ya ini target mereka Sebetulnya Ngancurin Tower atas Dan tower bawah Ini bahaya banget Buat tim Todak Karena mereka itu Harusnya mendominasi Sekarang Seharusnya Dengan komposisi Hero mereka sekarang Harusnya mereka Mendominasi Tapi sayangnya Mereka sekarang Malah dalam kondisi Tertekan Gold nya Beda 7000 gold Disini Ya Udah 7000 gold Bedanya Chow nya disini Nyari posisi Jadi nungguin ada lemon Atau mungkin ada fin Atau mungkin ada sin Itu dia bisa solo kill Karena dia itemnya Udah lumayan jadi Dia dapet 4 kill Dan emblemnya Bukan emblem solo Tapi emblem coin Jadi duitnya banyak guys Yang dapet 4 kill Dan juga Nah ini Dia ngambil buff nya nih guys Malah nih ya Jadi Chow nya ini Dia mau mencoba Mencari-cari Ya Mencari-cari musuhnya Dan ini dia udah teleport Oh belum teleport Betulnya guys ya Dia masih mau Farming-farming dulu aja Ini posisinya udah Bahaya banget sih Buat tim todak guys Karena Gak ada Gak ada ini dia Gak ada Gak ada M-M dia guys Gak ada M-M Hero light nya juga Bergantung sama Chang'e Sin udah bikin Winter Trancheon Dia tau dia bakal bisa Dikombo mati Sama Chow Kalo misalnya kena tendang Jadi makanya dia langsung Bikin Winter Trancheon Supaya lebih tebel Ada armor nya Dan juga kalo misalnya Ditendang Dia bisa Ya nyala-nya winter nya lah Istilahnya bisa Survive gitu guys ya Lemon disini bakal Coba nge-push guys Ini Ini aku belajar Ini Chow nya pinter sih Dia maksudnya cari space Mana tau ada yang mau ngebuff gitu kan Solo ngebuff Dia mau coba nge-kill Pas ini aku belajar sih Maksudnya ini orang sabar banget Dia bisa nungguin Ya Orang disana Ini buat kalian yang pengen let itemnya tuh Chow nya ini udah sekali kombo mati sih Udah ada BOD sama endless battle guys Nah ini Chow nya guys ya Ternyata Ciluk Bah Ketemu seorang lemon guys ya Ketemu lemon Ketemu Langsung ditendang Lemonnya Apakah lemonnya bakal down guys Lemon Lemon masih survive Ternyata akhirnya lemon masih bisa survive Ditendang sama Chow nya Oke Jadi Itu tujuan dia Dari tadi nunggu-nunggu itu kayak gitu ya Aku pelajari ya Jadi dia gak mau dikurungin disini tuh Gak mau dia guys ya Chow nya itu gak mau Dia tuh pinter nunggu disini nih Dia berharap ada orang yang ngebuff pas ini Berharap ada yang ngebuff disini Atau mau nge-jungle disini Kan biasanya kan MM kan Atau gak Core-corenya lah Gak mungkin tank yang jungle kan Biasanya kan tanknya buka map disini nih Dia berharap ada yang lewat disini Dia pengen nge-kill Solo kill gitu Tapi sayangnya mereka datangnya rame-rame guys ya Jadi disini team NRK Hanya tinggal menunggu Lord Jadi pilihan mereka ini Entah mereka mau ambil Lordnya Atau mereka mau pancing Kita coba liat guys ya Tamusnya ada di bawah sini Dia nge-push lane dulu Dan kita bisa liat Disini baksianya langsung di burst Sama lemon Ya langsung balik Ya Jadi ini kalo misalnya kita mau nge-lord itu guys ya Memang penting banget Kita nge-push lane dulu guys ya Entah ini disini 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 Kalian bisa liat posisi lane nya ke-push semua Ini udah ya Karena musuh mau nge-split Bakal jadi kesulitan Kalo kita udah push gitu guys Gak bisa ada celah buat musuh itu Nge-split kita itu gak ada gitu Kalo misalnya kita udah nge-clear dulu guys Dan Kita bisa liat disini Baksianya langsung di ulti Dan haritnya disini Langsung buka ultimatic guys Chow nya gak ada disitu Scene bakal free banget Scene bakal free banget Tapi kena burst Dan masih ada winter trancean Jadi bisa selamat guys ya Langsung aja dihajar Tank-tank nya Baksianya dan eksborg nya Harus down disana Ini bahaya banget Buat tim todak guys ya Karena 3 lawan 5 Chow nya disini masih mencoba Menghadang lord nya Tapi sayangnya tower harus Didapatkan oleh tim RRQ guys ya Bahaya banget Ini bahaya banget Chow nya gak bisa solo clear disana Dan disini Chang'e nya Mengeluarkan emoticon nangis guys ya Ini Chiku ini Dia mainnya pinter ini guys ya Dia cari space banget Ya Buat temen-temennya gitu Dia bikin space Buat temen-temennya Cuman sayangnya dia disini Dia tadi mau coba nahan lord nya Sekarang dia dikejar-kejar sama ini Kufra Dia dikejar-kejar sama Kufra Masih bisa clear guys Lemon disini Berhasil mendapatkan Baksia Tapi sepertinya bakal langsung di end sini guys Minion nya masuk Minion nya masuk Minion nya masuk Tower nya dihajar terus Lemon berhasil mendapatkan kill lagi Dan disini kita lihat Tower Tower Apakah kill dulu Kill dulu Ternyata Lemon memilih Untuk mendapatkan kill dulu guys ya Jadi disini Udah sepertinya Akhir dari tim Todak Emoticon Udil semua Dikeluarkan Itu emoticon Psycho mungkin ya guys Jadi GG Tim RRQ Berhasil mendapatkan tiket Ke grand final guys Jadi ya Aku belajar Si ini guys ya Dari Apa ya Mereka ini Tim Todak itu Draft nya itu mereka Draft early Cuman sayangnya mereka Belum bisa Menang di awal Jadinya Tadi aku udah bilang gitu Kalau diliat game ini berat Buat tim Todak gitu guys Dari draft nya Karena gak ada MM gitu guys ya Jadi Yang aku belajar tadi Si Ciku itu mainnya bagus sih Maksudnya dia Walaupun posisinya kalah Dia gak mau dikandangin Dia cari gimana caranya Dia bisa entah dia culik orang Atau dia Gimana caranya Supaya gak dikandangin lah Gitu guys ya Oke Jadi videonya Sampai sini dulu aja Nanti kita juga Bakal nge-cashin EVOS Lawan RRQ Di grand final Ya ini Kongrets juga Buat tim Todak Udah Dapet Third place Istilahnya Kalian coba komen di bawah guys ya Thank you buat kalian yang nonton Jangan lupa kalian like Comment Share dan subscribe Buat kalian yang sekolah Semangat sekolahnya Buat kalian yang kerja Semangat kerjanya And don't forget To break the limit guys Bye bye